Apakah semua bisnis itu harus jalanin yang namanya iklan digital terutama di platform visual seperti TikTok, FB, atau Instagram? Atau sebenarnya oke-oke jadi pakai Google Ads Nah ini harus balik lagi ke keputusan bisnisnya, bisnis kamu itu B2B atau B2C Nah walaupun bisnisnya B2C pun, B2C kamu itu udah punya konten yang cukup mewakili setiap platform tersebut atau enggak? Misalnya kita lihat behaviornya Instagram sama TikTok itu kan ada kemiripan Walaupun Instagram itu lebih mature, kita itu kan lebih yang refresh Jadi kamu harus pastiin kamu udah punya konten yang cukup mewakili atau belum Karena walaupun bentuknya sama-sama short form video, tapi bisa aja ada perbedaan di behaviornya Nah terus kamu harus pastiin juga, kalau kamu udah ngelakuin konten itu, udah kamu post atau belum, dan performance-nya gimana? Kalau performance-nya oke, itu enggak apa-apa kita jalanin iklan dengan cara boost post Nah kalau belum oke, sebaiknya kita tahan dulu budgetnya dan cari format konten yang disukain Karena kalau kita ngiklan pun, dan waktu kita ngiklan orang enggak nonton Itu kita akan tetap kena biaya, walaupun hasilnya ya cuma dapat awareness seperti itu Makanya kita selalu menyarankan ke klien kita untuk boost postingan yang oke Atau boost postingan yang emang lagi dijalankan campaign-nya Kalau campaign-nya jalan, tapi postingannya enggak oke Ya kita coba dengan postingan lain, kita coba dengan kreatif lain Jadi jangan tergesa-gesa ngiklan tanpa tahu bentuk konten yang disukain sama audiens kalian itu seperti apa Terima kasih telah menonton